Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Lada Lalu Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 12 Oktober 2021 Selasa Pekan Biasa ke-27 Disusun oleh Frater Ono Jonesi SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 11 Ayat 37-41 Pada suatu ketika selesai mengajar Yesus diundang seorang farisi untuk makan di rumahnya Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan Tetapi orang farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan Lalu Tuhan berkata kepadanya Hai orang-orang farisi Kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar Tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan Hai orang-orang bodoh Bukankah yang menjadikan bagian luar Dialah juga yang menjadikan bagian dalam Maka berikanlah isinya sebagai sedekah Dan semuanya akan menjadi bersih bagimu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Dipanggil untuk menjadi pelaksana dan pewarta sabda Dalam Injil hari ini Yesus mengecam orang-orang farisi Karena mereka berlaku munafik Yesus berkata Hai kalian orang-orang farisi Kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan Kecaman Yesus ini sungguh didasarkan pada kenyataan hidup Yang ditunjukkan oleh orang-orang farisi Orang-orang farisi Seringkali menampilkan diri sebagai pribadi yang saleh Bersih Dan taat pada hukum Taurat Namun semuanya itu bertujuan Hanya supaya dilihat orang lain Dan untuk menutupi keburukan diri mereka Selain itu Mereka sendiri seringkali lalai menghayati nilai-nilai hidup Yang diajarkan dalam hukum Taurat Seperti keadilan dan cinta kasih Mereka mengajarkannya kepada orang lain Tetapi mereka sendiri tidak menghayatinya Pencinta sang syabda yang terkasih Ada tiga pesan penting yang dapat dipetik dari kisah Injil hari ini Pertama Berani dan jujur untuk menyatakan kebenaran Yesus tidak segan-segan mengecam orang-orang farisi Karena kemunafikan mereka Kecaman Yesus itu disampaikan secara langsung Jujur Jelas dan tegas Sebagai murid Yesus Kita juga harus belajar dari sikap Yesus ini Kita harus berani menyatakan kebenaran Menasihati orang yang berbuat salah Pekah dengan situasi tidak beres yang sedang terjadi Dan berusaha mencari solusinya Yesus mengajarkan kita untuk tidak merasa nyaman dengan sesuatu yang salah Yang baik dan benar harus ditegakkan dan disuarakan Usaha itu sedapat mungkin harus dilakukan secara langsung Jujur, jelas, dan tegas Kedua Hidup jujur dan apa adanya Dalam Injil Yesus mengecam orang-orang farisi Karena mereka berlaku monafik Tidak jujur Sebagai murid Yesus Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang jujur dan apa adanya Jujur dalam perkataan Jujur dalam perbuatan Niat dan pikiran Ketiga Belajar menghayati apa yang kita ajarkan atau wartakan Dalam Injil Yesus mengecam orang-orang farisi Karena mereka tidak menghayati apa yang mereka ajarkan kepada orang banyak Karena itu Sebagai murid Yesus Kita dipanggil untuk terlebih dahulu menghayati apa yang kita ajarkan atau wartakan kepada orang lain Pewartaan kita dapat berdaya guna Kalau kita sendiri sungguh-sungguh menghayati dan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah Yang kita wartakan itu Ya Yesus Mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh menghayati sabdamu Dan mewartakannya kepada sesama kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih